Nabi Ayyub itu diuji punya penyakit itu lama sekali. Terus ketika istrinya mulai galau, mulai gundah. Ini, fa kamu itu Nabi kok diuji sampai sekian lama? Si Nabi Ayyub tanya, kamu sehat sudah berapa puluh tahun? Sudah kira-kira 60 tahun. Kamu sakit, kita sakit baru berapa satu tahun? Ya sudah, kamu harus ingat betapa Allah ngasih kesehatan itu jauh lebih lama ketika kita menghadapi penyakit. Kita kan kemarin menghadapi pandemi baru mulai pertengahan Maret sampai sekarang. Dibandingkan kita sehat berpuluh-puluh tahun kan masih tidak imbang. Sehingga ingat sisi nikmat, istilahnya. Jadi hidup itu hubungan dengan Allah, dengan orang lain itu harus lebih ingat sisi-sisi nikmat. Bahwa ujian ini jauh lebih ringan dibanding saat kita diberi kebaikan. Jadi sehingga tidak perlu cemas, ya sudah lah kita berikhtiar untuk menghadapi Covid ini. Tapi tidak perlu cemas, karena sebetulnya nikmat yang dikasih Allah itu jauh lebih besar. Dan saya sering cerita bahwa ketakutan akan Covid atau ketakutan pandemi itu ya dimulai dari kita terlalu fokus. Andai kan kita peneliti geologi atau peneliti alam ini mungkin takutnya likuifaksi. Mungkin kalau peneliti sosial takutnya Indonesia itu geos. Mungkin kalau peneliti apa gitu ya, mungkin peneliti udara atau peneliti polusi takutnya itu polusi. Jadi ketakutan akan diantara manusia itu kan memang khasnya itu Di antara khasnya manusia itu memang punya rasa takut. Dan rasa takut ini sesuai spesialisasi masing-masing. Kalau dokter ya takutnya hal-hal seperti itu. Takut Covid, takut pandemi, takut ini itu. Mungkin kalau pakar sosial takutnya kalau Indonesia ini geos, saling ancam, saling menikam. Nanti takutnya orang ekonomi Indonesia ini kalau sampai mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Tapi apapun itu kita yakin bahwa mulai dulu ada masalah dan kita selalu bisa melewati dengan baik. Satu ya karena tawakal, dua karena ikhtiar-ikhtiar yang secukupnya untuk menghadapi pandemi ini. Ya kira-kira seperti itulah untuk menghadapi supaya kita imannya tetap stabil. Karena hubungan Allah dengan kita jauh lebih banyak memberi nikmat ketimbang ujian-ujian. Ada ujian kayak pandemi itu. Dengan demikian, sesuai anjuran Allah, fazquru, ala Allah. Jadi orang itu disuruh ingat sisi-sisi pemberian Allah. Bukan sering ingat sisi-sisi ujian Allah.